Halo Cuy, what's up? Welcome back to Miramuan dan kali ini seperti biasa kita akan update untuk config Genshin Impact terbaru Cuy, dimana config ini udah bisa mengatasi lag di device kalian terutama di RAM 3GB ya dimana kita bisa mainkan Genshin Impact ini di RAM minimal itu 3GB Cuy seperti gua itu mainkannya di Reno4x buat testnya itu cuman di gameplay ini bukan Reno4x ya kalau di gameplay karena Reno4x itu nggak bisa untuk ngerekodnya Cuy nggak tahan jadi cuman biasa main doang jadi dia nggak bisa ngerekod Cuy karena memang nggak tahan ya malum aja memang cukup tentang ya jadi bagi kalian yang mau coba silahkan aja coba dan untuk downloadnya kalian silahkan tonton terlebih dahulu untuk cara downloadnya di deskripsi video udah gue serpain dan kalian gue seranin menggunakan Google Chrome untuk downloadnya biar sesuai dengan tutor yang ada di deskripsi Cuy oke nah seperti biasa untuk teman-teman yang bergabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial yang menarik dan memanfaat dari channel ini boy oke oke nah sebelum kita ke pembahasannya ataupun cara pemasangan konfliknya disini ada beberapa pertanyaan mungkin akan gue jawab yang sering kalian tanyakan dan akan gue jawab sini cuy secara singkat aja ya ya biar durasinya pun nggak terlalu panjang gitu kalau kita bahas masalah konflik doang pun juga terlalu singkat ya maksudnya gue isi dikit dengan ya pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan adalah tentang aman atau enggaknya konflik cuy disini gue jawab konflik 100% aman gua yang jamin aman cuy dengan catatan kalian tidak mengoprak ataupun menambahkan file-file yang di luar channel gua ataupun yang enggak gua kasih gitu jadi kalau kalian tambahkan sendiri itu di luar tanggung jawab gua jadi kalau kalian ikuti cara gua cara settingan gua cara pasang ya gua jamin tuh 100% aman jadi kalian nggak usah takut ke band ataupun akun kalian di apakan itu pokoknya aman pokoknya aman lah pokoknya kalian tinggal mainkan aja seperti biasa cuy oke dan ada yang bilang gini kalau konflik cuy menurut gua tuh enggak semua device ya word ya enggak semua device ada juga yang bisa ada juga yang enggak itu tergantung dengan spek handphonenya misalnya kalau kalian pakai Reno8 sama Redmi 9 itu itu beda cuy beda device jadi mungkin di konflik ini cocok dengan Redmi Note 8 di Redmi 9 nggak cocok misalnya gitu karena chipsetnya berbeda jadi kalian bisa pakai konflik sebelumnya ataupun kalian tunggu konflik yang terbaru gitu jadi enggak semua konflik yang gua share itu bisa walk di handphone kalian karena berbeda spesifikasi karena gua penyelesaikan 65 jadi nanti kalian kalau kalau kalian tetap mungkin emang kalian 720G ya mungkin di word di kalian karena prosesor kalian kenceng sedangkan yang punya Snapdragon 625 nggak bisa gitu sih Jadi kalian tunggu aja pembaruan setiap pembaruan konflik dari gua ataupun kalian bisa pakai beberapa kejadian tuh yang teman-teman kita juga di grup mereka tuh pakai konflik yang lama cuy di season pertama di awal-awal ringgis Genshin Impact mereka pakai konflik itu cuy dan katanya masih cukup powerful dan mereka lebih seneng konflik yang lama katanya lebih gimana ya lebih bagus ataupun lebih bisa meruduk like mereka cuy jadi coba aja kalian kalau mau download konflik lama nggak papa jadi kalian pilih sesuai dengan device kalian ataupun kalian coba-coba dulu yang mana udah pas silahkan diambil gitu sih dan konflik untuk cara pemasangannya kalian tinggal pasang doang jadi nggak usah dihapus ataupun di gimana kan cukup timpa doang seperti gua pasang langsung timpa aja jadi nggak usah dihapus nompik-nompik yang lama itu nggak usah jadi enjoy cuy oke nah disini untuk pemasangan kita menggunakan Z-archiver dan bagi kalian yang enggak ada Z-archiver silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video sudah ada gua sertain cuy oke di sini Coba kita langsung untuk pemasangannya nanti kita lanjutkan untuk bacosannya layak gitu ya oke di sini kita buka Z-archiver nya nah sini gua simpannya di arsip ya arsip konflik genshin reduk flash 30 EPS jadi konflik ini bukan untuk merubah grafik bukan merubah EPS kalian cuman menstabilkan doang ya mengurangi lag di area-area tertentu biarpun di kota kita agak kesusahan sih karena kita cuman merubah sedikit file kecil di dalam file Genshin Impact ini ya oke jadi nanti jangan ketanya kalian tanyakan Bang handphone ini word atau enggak bang handphone ini word atau enggak itu gua nggak bisa jelasin satu persatu karena gua nggak punya handphone sebanyak itu cuy jadi juga cuma ngetet beberapa device doang jadi kalian coba aja sendiri gitu oke langsung aja kita kita klik untuk konfliknya seperti ini selanjutnya pilih ekstrak selanjutnya kita kartu first pilih memori perangkap di Android klik data nah langsung kita menuju ke folder komio you disini kita cari folder komio seperti ini kita klik selanjutnya pilih file dari sini kalian klik aja ikon hijauin yang mempas tekannya nah seperti ini oke dan selesai cara pemasangannya jadi jangan ditanyakan lagi work atau enggaknya kalian coba ya sendiri Cuy karena memang gua tuh nggak punya handphone sebanyak kalian maksudnya handphone kita berbeda-beda cuy ya gua punya Redmi Note 4x jadi gua tes di situ langsung di handphone temen gua juga gua tes gitu mungkin nggak ada yang sama dengan handphone kalian lebih dari selainnya kalian coba dulu makanya jangan ditanyakan ke gua gitu cuman gua usahain untuk konflik biar work di semua device gitu ya oke nah mungkin saja yang dapat gua sampaikan kan nanti kalian tanyakan aja apa yang kurang lempah pahamin nanti bakal gua bantu jawab ataupun kalian bisa join juga di grup kita di R2 squad di linknya ada di deskripsi video disitu udah ada linknya kalian langsung klik langsung gabung ke grupnya ataupun bisa nanti kalian bisa tanyakan sama temen-temen yang lain cuy oke mungkin itu saja dapat gua sampaikan jangan lupa like komen subscribe and see you next video selamat menikmati 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 selamat menikmati